Oke, sekarang kita akan mempelajari tentang gelombang. Sini saya menggambarkan gelombang transversal. Gelombang transversal itu adalah gelombang yang terdiri dari bukit gelombang dan lembah gelombang. Bukit gelombang disini, A, B, C. Ini adalah bukit gelombang. Kemudian C, D, E. Ini adalah lembah gelombang. E, F, G. Adalah bukit gelombang. G, H, I. G, H, I adalah lembah gelombang. I, J, K. I, J, K. Adalah bukit gelombang. Jadi yang saya gambarkan ini terdiri dari 1, 2, 3 bukit dan 1, 2 lembah. Jadi, 3 bukit ditambah 2 lembah. 3 bukit ditambah 2 lembah. Ini sama dengan 2,5 gelombang. 1 gelombang. 1 gelombang. Atau disebut juga 1 lambda. Itu terdiri dari 1 bukit ditambah 1 lembah. Atau bisa juga 1 lembah. Jadi dibalik ditambah 1 bukit. 2 bukit ditambah 1 lembah. Terima kasih.